Balita berusia 4 tahun di Blitar, Jawa Timur yang hilang selama 18 jam ditemukan tenggelam di dalam sumur belakang rumahnya. Tim Basarnas mengalami kesulitan saat proses evakuasi karena sempitnya lubang sumur dan kedalaman sumur yang hampir mencapai 20 meter. Tim Basarnas terenggalek harus ekstra keras untuk mendapatkan jasad agis, balita 4 tahun yang tewas di dalam sumur. Tim Basarnas sempat mengalami kesulitan mengevakuasi putra pertama pasangan Mat Rozikin 23 tahun dan Nur Laili 22 tahun ini karena sempitnya sumur dan kedalaman mencapai 20 meter. Setelah melakukan pencobaan ketiga kalinya dan menggunakan alat selam, akhirnya balita yang hilang sejak selasa kemarin berhasil diangkat dan langsung dibawa ke rumah duka. Mujian totot tangga korban mengatakan korban hilang sejak selasa pagi. Korban menghilang saat orang tuanya hendak pergi ke pasar karena terkendala alat, jasad agis baru bisa dievakuasi setelah tenggelam satu hari. Menang teman saya itu melihat di bawah sumur itu ada sebuah sosok, lalu saya pastikan kalau dia itu adalah yang jadi korban. Sementara itu ketua tim Basarnas Yoni Fariza mengatakan diameter sumur yang sekitar 1 meter dan kedalaman yang hampir 20 meter membuat tim kesulitan saat proses evakuasi. Dibutuhkan tiga kali pencobaan untuk dapat mengangkat jasad agis. Usai disolatkan korban langsung disemayamkan dan dimakamkan di tempat pemakaman desa setempat.